Halo everyone, welcome back to my channel again. Untuk di video kali ini, kita akan sedikit ngebahas iPhone 8 Plus di tahun 2020 nih. Kebetulan disini aku juga bersama teman aku ya, kayaknya dikenalin sih. Nama gue Adi. Disini ya, teman aku Adi, dia upgrade nih dari iPhone. Lo sebelum menggunakan iPhone berapa nih, Adi? Gue dari iPhone 7. Nah, jadi lo dari iPhone 7 upgrade ke iPhone 8 Plus. Nah, kita akan sedikit mengulik-ngulik ya. Kenapa Adi lebih memilih iPhone 8 Plus untuk digunakan di tahun 2020 ini, guys. Mungkin sharing kali ini ya, penggunaan iPhone 8 Plus di tahun 2020 bisa menjadi sedikit rekomendasi ya. Khususnya buat kamu nih yang lagi mau ganti ke iPhone 8 Plus, guys. Oke? Kalau gue boleh tanya, kenapa lo gak memilih iPhone 8 Plus? Kan iPhone 8 Plus juga baru dirilis tuh. Atau karena harga? Udah pasti. Ini nyari budgetnya nih, yang ngepas, ya ini sih lebih enak lah. Nah, kalau gue boleh tahu, lo kan tadi bilang kayak lebih ke budget, lo dapet iPhone ini di harga berapa nih? Dan ini yang kapasitasnya berapa giga yang lo pake? Ini gue nyari second ya? Lo nyari second gimana? Iya, di online-online gitu. Jadi gue dapet harga iPhone 8 ini di angka kepala 5, Jack. Oh, lo kepala 5 jutaan. Berapa giga nih? Yang 64. Oh, masih lumayan ya. 64 berarti masih sekitar 5 jutaan harganya nih. Lo dapet dengan kondisi batangan, ini masih original? Kayak true tone semua lengkap ada semua? Aman. Battery health di berapa di? Battery health gue terakhir liat di 87%. Masih aman, 8 jutaan. Masih tinggi. Masih bagus, masih bagus. Ya, beruntung lah gue dapet yang light new. Iya, ini kalau ngomongin fisika sih masih oke banget nih iPhone 8 Plus-nya nih. Kalau gue boleh tahu nih, lo pake iPhone 8 Plus ini untuk kebutuhan seperti apa di? Gue pake iPhone 8 Plus ini untuk daily use gue aja, sama game aja. Oh, lo main games juga nih? Nah, nih kebetulan banget nih, lo pake iPhone 8 Plus-nya juga buat main games. Lo mungkin bisa sedikit sharing ke temen-temen, karena di temen-temen ini banyak banget ya yang kayak nanya di YouTube gue, kayak di komen, di Instagram, Kak, iPhone 7 Plus atau iPhone 8 Plus cocok nggak sih buat main games seperti Mobile Legends, atau mungkin PUBG, Call of Duty? Dan lo lebih pake buat aplikasi games seperti apa nih di iPhone 8 Plus ini? Gue baru-baru download ini sih, game PUBG sama Mobile Legends. PUBG sama Mobile Legends sih, yang umum dimainin ya. Iya, itu gue ada grafik udah di full lah. Gue beberapa baca komen juga, katanya iPhone 8 Plus ini kalau buat main, lo tadi main PUBG ya? Iya, PUBG. Kalau dipake kayak berjam-jam gitu, FPS-nya nggak drop atau cepet panas, itu yang lo rasain seperti apa nih? Kalau dari FPS sih aman ya. Oh, lo FPS malah aman ya? Setting kanan berarti itu ya? Ya, paling gue pake di rata kanan ini sedikit lebih cepet panas ya, soalnya itu ya wajar lah rata kanan kan, pake grafiknya full gitu. Dan pada saat kayak dia panas gitu, lo ngalamin kayak ngelag nggak sih? Nggak sih. Jadi masih tetep lancar aja ya? Paling baterai doang ya? Nah, lo untuk baterai gimana ya, lo pake buat main games. Sehari, lo kalau kayak full games ya, bisa berapa kali ya? Ngecas, gue iPhone 11 Pro Max, main Call of Duty gue bisa sampai 6 kali nih. Ngecas? Iya, soalnya kan lo pake buat main games. Oh, iya ini. Soalnya rata kanan. Rata kanan. Iya, jadi ya makan, inilah konsumsi baterai lah. Tapi gimana, di? Kualitas untuk rata kanan, kualitas layarnya ya di iPhone 8 Plus ini? Ya, terbaik lah. Retina display juga kan. Benar-benar. Jadi, ya kalau gue lihat sih mungkin harga, lo tadi dapet di angka 5 jutaan ya? Iya, 5 jutaan. Beli di tahun 2020, kualitas layar yang juga udah retina ya. Ya, baik lagi sih tergantung dengan kebutuhan aja sih ya. Iya, benar. Karena mungkin di 5 jutaan, beberapa teman-teman sana dapet di gini di iPhone 7 Plus. Iya, dapet. Yang apa? 128. Atau yang 256 tuh. Iya, dapet itu. Nah, iya makanya jadi kan, dengan budget yang kayak terbilang di iPhone 7 Plus kan bisa dapet yang 256-nya. Sedangkan mungkin yang di iPhone 8 Plus dapet yang 64 jutaan. Iya, 64, paling kecilnya tuh. Jadi, lo dari iPhone 7 update ke iPhone 8 Plus, menurut lo waktit banget nih? Waktit banget. Dengan harga lo dapet sekitar 5 jutaan tadi ya? Iya, cuman tergantung kondisinya. Iya sih, baik lagi sih deh. Kayak mungkin baterainya, atau mungkin kelengkapannya. Oke, oke, di. Dan sekarang kalau gue boleh tanya nih, gimana nih untuk ngomongin kualitas foto dan kualitas videonya nih? Lo udah tester belum untuk foto videonya? Udah, gue. Coba sedikit sharing deh. Nah, untuk kualitas foto video sih bagus sih menurut gue. Udah cukup lah. Cukup, lebih dari cukup. Kualitas videonya juga kan yang seri plus. 4K kan ya? Iya, 4K. Udah 4K sama kayak iPhone XR berarti ya? Ini juga yang seri plus ini gue ngambil, karena di videonya itu ada OIS ya? OIS buat stabilizer-nya. Stabilizer-nya, bener. Nah, lo pernah gak sih, Dik ngalamin beberapa foto ya? Ketika di foto low light, malah kayak nge-blur itu banyak kayak noise gitu. Iya, kalau di 8 Plus seri 8 ini... Gitu kan bener ya? Jadi kalau misalnya kayak lo foto di tempat yang agak low light ya, itu bener ya? Jadi, baik itu foto atau video, katanya noise-nya tuh iya lo mencok banget. Ganggu sih. Terang sih, terang. Cuman ada noise-nya. Tapi kalau di foto di outdoor tuh oke banget tuh sih. Oke, itu udah terang banget dah. Udah mantep. Ngomongin tadi yang lo bilang ada OIS-nya itu, ngebantu banget ya, Dik. Kalau kayak lo handheld doang. Iya lah, pasti. Soalnya di iPhone 7 Plus gue kemarin, itu masih sedikit shaking, Dik. Makanya gue masih butuh kayak gimbal untuk bikin makin halus lagi ya. Menurut gue sih, kalau handheld pake ini, ya udah lumayan lah. Gak terlalu... Shaking banget ya. Jadi overall, kalau gue boleh rangkum sedikit untuk kebutuhan foto video di iPhone 8 Plus ini, udah worth it banget. Worth it. Sangat bagus. Oke, mantep, Dik. Di budget ini. Nah, lanjut gue akan ngebahas untuk daya tahan baterainya nih. Lu pake buat main game tadi kan, udah kan? Dan untuk kebutuhan foto video, baterainya gimana, Dik? iPhone 7 Plus, gue kemarin itu bocor. Bocor? Verk ini cepet banget abis, Pak. Searah itu, Ma. Kalau gue sih pake ini, daily use gue tanpa game ya. Oh, tanpa game ya? Iya, jadi foto video main juga. Itu bisa sehari dua hari. Sehari dua hari. Sehari itu dua kali. Sama ke iPhone 11 Pro. Sehari dua kali. Sehari dua hari bingung. Oh, berarti tetap sama lah ya? Nge-charge sehari dua kali untuk kebutuhan foto, video, sama untuk daily use standar. Nah, lu pribadi, nemuin ada kendala gak di setelah update ke iOS 13.5 nih, untuk iPhone 8 Plus-nya. Gue sih belum ada kendala sama sekali ya. Memang gue gak tau ada bug yang di lain waktu mungkin bisa normal apa enggak. Gue gak tau juga sih. Kayak mesin panas deh. Kayak pemakaian standar. Pemakaian standar gue aman-aman aja. Anget segala macem gitu. Enggak sih, gue mesti aman ini. Jadi masih normal-normal aja nih. Iya. Nah, lu boleh sharing sedikit gak? Lu nge-charge ini dari 20% sampai 100% ya. Itu makan waktu berapa lama deh? Atau kayak 80% lah. Sejam kali ya. Oh, gimana? Sejam mungkin. Cepet juga ya? Cepet, iya. Soalnya kalau gak salah, ini tuh baterai ampere-nya yang kalau gue gak salah ya, nanti teman-teman bisa koreksi. Sekitar 2600 mAh di. Setau gue, di. Iya. Lumayan juga ya? Lumayan, lumayan gede. Makanya gue bilang untuk baterai 80% harus sih awet-awet aja. Jadi overall nih, untuk ngomongin performanya masih aman semua, di. Performa aman. Yang pasti makin cepat lah dari tahun 7, ya kan? Iya, kan? Maksudnya makin lemot ya. Kalau itu, itu udah jelas. Iya. Lu beli second, lu langsung kayak Codian sendiri. Lu ada sedikit tips yang mau kasih tau ke teman-teman di luar sana untuk ngecek iPhone 2nd D. Gue awalnya juga ragu-ragu sih mau Cod kan, takutnya barang busuk, ya kan? Iya, lu cuma batangan doang lagi. Iya, gue cara ngeceknya gue ngeliat di ini, YouTube lu. Cara ngeceknya gimana-gimana. Dan lu udah praktekin semua itu aman, deh? Aman. Lu pernah Codian juga nih, Jake. 8 Plus juga sama. True Tone aktif. Tapi LCD-nya tuh warnanya gak terang. Itu gue ragu. Gue cek-cek terus blackness-nya. Bisa-bisa tuh. Tuh takutnya yang kayak Palsu-palsu itu. Bener-bener, soalnya turut-turut bisa ditembak. Iya, itu katakan kok LCD-nya gak terang nih. Warnanya agak biru gelap-gelap gitu kan. Gue pulin. Iya, iya. Warnanya beda sama iPhone 7 gue. Gue kan bandingin sama 7 gue. Masih bagusan 7 lu. Iya, masih terangkan iPhone 7 gue. Ah, udah gulang. Cancelnya ada. Palsu nih, palsu. Terus lu, Codian yang kedua dapet device yang ini. Dapet yang bagus yang ini. Yaudah, gue angkut langsung. Jadi, lu secara overall dari mulai performance-nya lu udah puas semua nih. Udah puas. Kualitas layar, untuk foto videonya, performance baterai juga ya untuk kebutuhan daily lu semuanya masih aman. Semuanya masih aman. Oke guys, jadi kamu udah denger ya beberapa pendapat Adi nih. Kenapa dia lebih memilih iPhone 8 Plus ya di tahun 2020. Jadi, kesimpulannya yang aku bisa dapet dari Adi ini beli iPhone sesuai dengan budget-nya di nih. Jangan kayak maksain budget banget guys. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.